Intro Sekitar 300 massa di desa Kumbung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majelengka beruncuk rasa di halaman kantor desa setempat. Dengan membawa spanduk dan poster, massa meminta pil kades di desanya diulang. Sebanyak 10 perwakilan massa melakukan audiens dan klarifikasi dari panitia 11 pil kades. Massa yang gerah di lapangan depan balai desanya panas ingin merangsak masuk ke ruang pertemuan namun dihadang aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Majelengka. Aksi ketidakpuasan hasil pil kades rentak di desa Kumbung, Kecamatan Raja Galuh juga diungkapkan warga lewat tanda tangan di atas spanduk berukuran panjang 10 meter. Desa Kumbung yang memiliki 3 calon kepala desa, yaitu Rahmat Iudia, Feri Susandi, dan Komaruddin hasil pemungutan suara terbanyak di raih Komaruddin. Namun, sebagian massa merasa kecewa karena panitia dianggap tidak mematuhi tata tertip. Massa melakukan 17 tuntutan yang isinya menolak hasil pil kades dan akan menempuh jalur hukum. Ketika pelaksanaan teknis, memang kami sadari ini ada ketidakondusifan. Dan itu kami sadari. Bahkan kami punya alasan kenapa seperti itu. Karena rasio dari panitia 11 itu tidak seimbang dengan warga yang Alhamdulillah sangat memrudak dan Alhamdulillah sangat antusias untuk datang ke TBS. Dari Majelengka, Jawa Barat, at Watos Pendi, Tribulata TV, Salam Tribulata. Pulang bersama-sama dengan Sertif.